Intro Nasib sial Asnawi Mangkuala musim ini Tampaknya masih berlanjut Musim ini memang bisa dibilang cukup berat untuk Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam mulai kehilangan posisinya sebagai back kanan utama Ansan Greeners Dari 5 laga yang sudah dilakoni Ansan Greeners di K-League 2 2022 Asnawi Mangkualam tercatat baru 3 kali bermain Dari 3 laga itu Asnawi Mangkualam baru mengoleksi 40 menit bermain Asnawi tercatat hanya 1 kali bermain penuh Yakni saat Ansan Greeners ditekuk Pyeongchang United di Piala FA Korea 9 Maret 2022 lalu Terbaru Asnawi tak masuk squad Ansan Greeners saat ditahan imbang Dejon Hana pada selasa 15 Maret 2022 Pelatih Ansan Greeners Chow Min Cook pun membeberkan alasan tak membawa Asnawi Chow Min Cook mengatakan bahwa Asnawi memiliki masalah dengan pernafasan di laga sebelumnya saat melawan Gwangju FC Saya punya masalah dengan pernafasannya Asnawi di laga terakhir Kata Chow Min Cook dilansir dari SportsG pada selasa 15 Maret 2022 Merasa khawatir dengan kondisi Asnawi, Chow Min Cook memutuskan untuk mengistirahatkannya Saya memberinya istirahat karena bisa saja bermasalah dengan situasi COVID-19 Chow Min Cook sendiri sudah mempunyai rencana untuk membantu Asnawi mengatasi masalah tersebut Pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk mengirimkan Asnawi ke tim cadangan Ansan Greeners Chow Min Cook berharap ex-pemain PSM Makassar itu bisa memperbaiki cara bernafasnya Saya telah mengalami banyak hal selama karir aktif saya Ungkap Chow Min Cook Asnawi lebih berat bernafas ketimbang kekuatan fisiknya Ini adalah situasi yang berbahaya Saya pikir dia harus mengubah cara dia bernafas dan melatihnya di tim kedua cadangan Imbuhnya Asnawi sendiri tak akan lama-lama di tim cadangan Ansan Greeners Menurut Chow Min Cook, Asnawi akan kembali dalam waktu satu pekan Saya kira akan baik setelah seminggu Pungkasnya Terima kasih telah menonton!